Intro Hai selamat malam pemirsa Senang sekali kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Baik dan tentunya kita akan langsung menghadirkan motivator yang tentunya akan menghadirkan keindahan dan juga canda tawa di tengah-tengah kita Inilah dia Ca Lantau Baik 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 Ya kan saya sudah ngeliat semuanya baik, saya tanya kirain ada yang gak baik ternyata baik, percuma dong saya nanya Udah keliatan baik Enggak tapi mungkin Pak mungkin keliatannya dari luar keliatannya baik-baik tapi mungkin menyimpan masalah masing-masing Makanya mereka datang kesini buat dapet pencerahan biar pulangnya makin pusing Mungkin datang kesini karena ada masalah Jadi saya liat Bedu dan Akbar nih Kenapa Pak? Kenapa sih Anda selalu datang? Kenapa? Saya ingin mendengarkan motivasi-motivasi dari Bapak Ya mana kalau setiap kata-kata yang keluar dari mulut Bapak itu bener-bener ngeselin Mbak Anda pengen sukses? Sukses Pak Buat saya tuh Maksudnya sukses yang seperti apa? Ukurannya seperti apa? Pak menurut saya sekarang ini Anda kan sudah ya bilang sukses ya belum Bilang gak tapi ya sudah Tapi kalau menurut pandangan Bapak sendiri gimana? Coba disampaikan dong Pak Bendu sama kita Buat saya itu gak penting jadi orang kaya yang penting saya sukses Pak itu aja Pak Ya seperti apa suksesnya itu? Ya ketika saya ingin rumah mewah sukses pembelinya Ingin kapal pesiar sukses pembelinya Itu sama dengan pengen kaya raya lah Ya Pak saya gak pengen kaya saya pengen sukses Beda dong Pak Nah ya kalau beli apa-apa rumah mewah sukses dibeli Kapal pesiar sukses dibeli itu namanya pengen kaya Caranya gimana Pak kalau pengen kaya? Gampang Hindari miskin Ya iyalah Aduh Bapak ringan banget ngomongnya ya Caranya hanya satu Gimana Pak? Irit Dimulai dengan irit Saya jelaskan irit ya Ya Supaya Anda tahu bagaimana bersikap irit Yang pertama Orang irit itu kalau belanja secukupnya Misalnya Anda beli baju Iya Coba Gak cukup Gak dibeli Dicoba Wah cukup ini Baru dibeli Jadi dibelanja ini secukupnya Celana Aduh gak cukup Gak dibeli Ya iyalah Bapak pernah ketambah ke ibu-ibu naik motor gak sih Pak? The power of Mbak Ma Semper Kalau itu belum pernah Tapi kalau saya naik motor Nah beri ibu-ibu sering Bangan dong Pak Itu ciri yang pertama Kalau yang kedua? Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang Anda sebagai warga negara yang baik Ini harusnya irit Tidak berani mengeluarkan uang Karena Yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia Astagfirullah Tidak berhak mengeluarkan uang Kalau Anda lakukan itu berarti uang palsu Itu melanggar undang-undang Jangan berani-berani ya Pak ya Berananya Pak Kalau itu gak nanya Gak nanya kalau itu Ya jangan dengerin dong Itu ciri-ciri yang kedua Dan selanjutnya ciri-ciri yang ketiga Ini yang ketiga ini hampir sama dengan ini Anda maksud Tidak membeli sesuatu yang memang tidak untuk dibeli Contoh kasusnya Pak Contoh Anda ini misalnya pas bulan Ramadan Biasanya suruh-suruh yang bagi takjil Gak usah dibeli Orang yang irit gitu Nah itu kan memang dikasih Nah iya jangan dibeli Bagi-bagi takjil jangan dibeli Ya Anda Saya nih Saya 6 bulan sekali ke sekolah anak saya Karena bagi-bagi rapot Gak saya beli Saya terima aja Yang tidak aset dibeli jangan dibeli Dibagi-bagi Brosur Brosur Jangan dibeli Terima Makasih ya udah ngingetin Berarti selama ini Saya hidupnya boros banget ya Kalau misalnya ada orang masih berosur Saya beli lho Pak Pak kalau selama ini Bapak bagi-bagi ilmu Mereka beli gak Pak Nah itu harus beli sebenernya Oke Bagaian itu aja di duitin Beli tiket masuknya Oke Jadi yang ketiga ya Yang keempat Tiga A Tiga A Tiga A Tiga A Nanti yang lima baru diganti empat Yang ketiga A Itu hati-hati dalam mengeluarkan uang Hati-hati mengeluarkan uang itu maksudnya gini Kalau Anda ambil dompet Misalnya mengeluarkan uang lima puluh ribu Itu harus hati-hati Jangan sampai berisik Kenapa? Takutnya kalau berisik Seratus ribuan ikut keluar juga Pengen ikut Oh jadi Si lima puluh ribunya keluarnya harus mindik-mindik ya Pak Ini beri pelanda Kalau seratus ribu berisik itu Berisik seratus ribu tahu Dia pengen keluar Jadi boros Ciri-ciri nomor empat Nah Ini yang terakhir Orang ini itu kalau belanja gak pernah ngitung Yang itu kan kasir Yang itu kasir kerjanya apa? Aduh Ga usah ngitung Yang itu kasir Kasir kerjanya jualin plastik Pak Bukan itu Gara-gara Anda ngitung sendiri Akhirnya kasir jualan plastik Karena dia gak ada kerjaan ngitung Jangan di respon Tapi luar biasa Ini ciri-ciri banyak sekali Yang mungkin masyarakat selamanya tidak aware ya Pak ya Mungkin ada Anda tahu tapi tidak terlintas di benak Anda Makanya perhatikan detail sesuatu itu Kadang-kadang banyak loh yang gak penting Mak Tapi ada gak sih Metode yang tidak terlintas di pikiran kita semua Dan juga pemirsa yang ada di rumah Yang bisa membuat kita jadi orang yang irit Pak Ini terobosan baru Metode untuk jadi irit Eh nyangkut Sombong 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 banget gas baru Sombong gas baru Ininya baru juga Kan dia agak ngetrill Ngetrill Nggak rata Dibahas Terus ada gak sih Pak Metode supaya bisa Dari depan terlihat rata ya Iya Ngetrill Nia kemiringannya ya Saya ukur ya Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah ngasih tahu Sudut kemiringan meja Cara latihan irit Dengan dedes Setelah yang satu Kampung Hei 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 Saya bilang kampung Kejem konti Hei 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 Terima kasih telah menonton!